Masyarakat Kabupaten Bandung remen nyorang transfusi darah KPMI Bandung kernyomponan kabutuh lapu darah gerpasen dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar di Nata Kabupaten Bandung. Kukituna, Pemerintah Kabupaten Bandung ngawangun gedung transfusi darah di RSUD Otis Tasoreang Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dadang Supriyatna, Nitenan Pangungunan Unit Transfusi Darah di Rumah Sakit Umum Daerah Oto Iskandar di Nata Soreang Kabupaten Bandung poes Salasa Berang. Kungadegna Pangungunan Etak Unit Pelayanan Transfusi Darah di RSUD Otis Tate baris jadi bongbolongan keringungkulan pasualan kurang nalabu darah di Kabupaten Bandung. Hari panggungan itu, salilah iya pasen anudirawat di RSUD Otis Tate remen merlukan getih. Tapi balukar kurang nalabu darah di Kabupaten Bandung, salat rapasen kudum yang pikir ngelakoran transfusi darah di PMI Kota Bandung. Melayani masyarakat, ya, kata-kata ini kan terbatas, baik untuk penyakit, ya, penyelitian, darah dan sebagainya. Masuk, kata-kata ini bisa, kalau di Jakarta, DSA. Untuk ada ini, insya Allah nantinya kita akan memenuhi kebutuhan suplai darah, terutama untuk warga Kabupaten Bandung, seperti itu Pak. Jadi, insya Allah dengan peradanya UTDRS ini, nanti kebutuhan darah, terutama masyarakat Kabupaten Bandung, akan bisa kita penuhi. Kaliwatan ngadigna unit transfusi darah di RSUD Otis tak Kabupaten Bandung, jagana bisa ngerojong para pasen pikir ngelakoran transfusi darah, serta nontonan kebutuhan suplai darah umum nager sakum na masyarakat, turhusus nager masyarakat Kabupaten Bandung. Iwana Kurniawan, Bandung TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hurib Sunda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!